Hai Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Astrawara ekonomik jadi di video kali ini kita akan menganalisis yaitu koin Luna ciptaan si dokon ya teman-teman jadi ini adalah Luna versi kedua atau itu Oke sebelum itu kita cek dulu harga Bitcoin pada level 417 juta pada tanggal sekarang yaitu tanggal 9 April pukul 7.30 Waktunya tengah-tengah kita lihat di coinmarketcap peredaran suplainya sebesar 243 juta koin dengan suplai totalnya sebesar 1 miliar koin belumnya perdagangannya 3 triliun ke pasar sebesar 20 triliun rupiah jadi langsung saja kita mulai analisis Bagaimana perkembangan poin dia ada sekarang di harga berapa oh diapap-apapun dengan Hai resi siapa teman-teman siapa sampai harga dari harga berapa tadi dari harga 27.000 ke 18.000 naik sampai harga 21.000 rupiah sekarang tadi sampai 22.000 eh jadi gue jelasin untuk poin ya buat kalian yang baru l-kipto eh poin ini poin ini telah termasuk poin yang gagal Hai jadi sekedar remembering sering buat kalian bahwasannya dulu ada namanya Terra juga teman-teman dia punya stablecoin dia juga punya coin dia juga punya token dan ini adalah versi keduanya karena versi yang pertama udah bangkrut harganya dulu sampai satu juta turun sampai sekarang itu kalau berapa terkenal 24 rupiah berhubungan Hai jadi dan dia mulai listing lagi dan gue juga jadi korban disini dulu teman-teman gue banyak duit di sini dulu tapi ya peruntuh patah stablecoin nya luar hancur ya listing dengan harga 199.000 turun sampai harga 40.000 rupiah turun sampai harga sini 40.000 rupiah terus naik lagi sampai harga 111.000 rupiah Hai adat awal pada bulan September 2022 dan turun sekarang sampai harga 21.000 rupiah Hai kalian lihat volatilitas nyata sangat liquid dan volatilitasnya sangat tinggi bayangin tuh volatilitas keberapa tuh tuh cuci banget sampai presidenya tuh apelan ini pe 83% teman-teman jadi dapat kita lihat ketidak konsistenan dari koin ini saya tidak lihat ke ke ada holder tetap yang kebap cuma bantar lagi terperlu waktunya berapa hari Hai Hai pe 5 hari aja ya ya eh jadi kalau kalian mau investisinya ya pelajari dulu baik-baik deh karena kita ingin poin sudah punya bukti sejarah bahwa dia gagal eh wajah gagal tapi kita analisis lebih objektif kita lupakan masa lalu dan kita mulai analisis dengan pasti lihat tersebut berapa ada pada indeks 76 eh karena dia lagi pampar Hai masih sepi pasarnya teman-teman karena kalian lihat eh sebenarnya sebenarnya pasarnya rame dengan perumai perdagangan sebesar 3 triliun rupiah ke pasar 20 banyak pemilik karena ini memang di coin besar banget dulu teman-teman terain jadi Mari kita mulai analisis tadi relatif strength yang menunjukkan trend naik trend naik ya kita tandai dulu pada tanggal 18 Maret pertengahan bulan Maret ia menyentuh harga 24000 rupiah ini gampang aja teman-teman dan sangat sederhana kita punya suplai itu ya di harga C kita punya suplai sebesar hai 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 pori a string ya break weh kita punya supply setar 13% 13 hai 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 Bowie 13% dari sini tarik tanya lagi pada sampai sini saja terjatuh makan garis vertikal sini untuk memprediksi harga dari masa lalu dan disini supplynya sebesar 11% jadi 11 ditambah 13 itu sebesar 24% kira-kira jadi desimalnya ya ya oke 24% aja perkiranya maka ini bisa naik sampai 24% langsung saja dulu sampai 24% berwarna bar ya teman-teman 24% harga 26.191 rupiah jika dia melewati masa di sini eh jadi kita gue jelasin ya apa maksudnya jadikannya sekarang ada di harga 21.000 rupiah dia turun di sini ya ada penjualan penjualan-penjualan ada di sini penjualan sebesar 11% ada penjualan sebesar 13% orang yang menjual di sini kita asumsikan akan membeli lagi akan dia 13 ditambah kebelas persen itu 24 kira-kira begitu main eh karena kita juga tidak bisa mendebak pasti bagaimana orang-orang nah 24% itu sebesar 26% yang mau gue bilang adalah kalian bisa entry kalau kalian entry di harga sekarang yaitu Rp20.000 kalian bisa lakukan jika dalam kasus naik kalau naik kalian bisa entry kalian bisa hold 4-3 hari kedepan 3-4 hari kedepan lah kalau kasusnya naik kalian bisa jual di harga paling masuk akal di sini 24 kalau kalian mau tinggi lagi kalian bisa jual sampai harga 20 Rp26.000 tapi di sini ya kalau dia melewati fase di sini Hai betul-betul jika dia melewati harga 24.500 maka dia cenderung bisa naik sampai ke level Rp26.000 atau di atas Rp27.000 atau bahkan sampai ke sini Rp37.000 tergantung dari orang yang mau beli teman-teman dapat tahu aja ada bantar deh jadi kalau kalian entry lagi di harga Rp20.000 dalam kasus turun kalian bisa lakukan penjualan itu kemarin level tersebut jika kalian bisa stop loss di harga saja itu Rp18.000 atau di atas jadi semakin plusnya ya semakin baik buat kalian dan mobil investor singkat kerugian kalian lebih sekali lagi gue nengetin bahwa koinnya sejarah yang buruk kata-kata yang buruk dan terbukti dari eh riwayatnya sepanjang masa nih dia punya fase apa ya tidak konsisten ekornya teman-teman tidak jaga tidak ada holder eh jadi itu aja gue juga sebenarnya eh udah nggak mau sih kalau gue ini proyek-proyeknya nggak ada peta roadmap ya gimana Oke jadi sekian aja itu aja dari gue saya tampakan bollinger sebelum baru terbuka lebar aduh awan di atas yang menunjukkan dia naik tentunya karena ini sedang dipump jadi buat kalian sekedar info bahwasannya ini bukan aja akan untuk menjual atau membeli koin dan ini sekedar hanya analisis semata keputusan kembali kepada kalian dan segala informasi yang ada dari sini adalah informasi yang berkualitas dan pertumbuhan dan pertumbuhan dan kes dan berdasarkan tentunya prinsip pasar jadi kalau koin kripto itu enggak ada sebenarnya candle yang bisa menganalisis atau saya memastikan siapa yang akan naik atau turun karena yang mempengaruhi naik atau turun adalah orang yang membeli kalau ada orang yang membeli koinnya naik kalau banyak yang ngejual dia punya turun itu aja siapa yang bisa mendebak bahwa si akan mendebak siapa yang bisa mendebak si A mau beli ini itu aja kecuali kalian terbantar saya Oke oke aja jadi sekian analisis dari gue atas usaha ragas gaji terima salam pasir awal